Welcome home Pedius, ketemu lagi dengan Kanidia Kanidia balik lagi di seksion pembahasan soal KSM 2019 Tapi seperti biasa sebelum lanjut, Kanidia mengucapkan terima kasih banget buat support kalian Dengan cara subscribe, like dan share video ini sebanyak-banyaknya Ke teman-teman kalian, biar kita bisa berbagi ilmu yang bermanfaat Oh iya Pedius, di bulan Oktober ini Kanidia Ncola akan buka kelas online lagi nih Buat kalian, jadi yang minat buat persiapan misalnya pengen UTBK, KSN, KSM Atau pemantap materi buat mahasiswa guru atau siswa Boleh DM atau email ke Kanidia, nanti infonya Kanidia simpan di bawah Oke Pedius, kali ini kita bakal lanjut bahas soal nomor 9 KSM ekonomi terintegrasi tahun 2019 tingkat kota Baca soalnya dulu, perhatikan kurva berikut Ya ini kurvanya bisa dilihat sendiri langsung Kondisi kesimbangan optimal pada kurva di atas adalah A. AR sama dengan D sama dengan C pada pasar persaingan sempurna B. AC sama dengan MR pada pasar oligopoli C. MR sama dengan MC pada pasar monopoli Dan D. AC sama dengan AR pada pasar monopolistik Ya jadi ini ada dua kondisi ya Kondisi keseimbangan saat titik yang mana dan di pasar yang mana Nah kita mau identifikasi berdasarkan pasar dulu ya Kanidia juga Alhamdulillah udah buat video tentang pasar Ke semua kurva pasar itu udah lengkap Silahkan dicari di list video Kanidia Insya Allah bakal ketemu Nah kalau di pasar persaingan sempurna Yang paling identik atau yang unik adalah Kurva permintaan pasarnya itu Kurva permintaan individu untuk perusahaan di pasar persaingan sempurna Modelnya horizontal lurus kayak gini Jadi gak ada idrama turun-turun kayak gini Maka di soal yang ini itu gak cocok kalau kita ngomong ini adalah kurva PPS Salah oke jelas ya Next berdasarkan oligopoli Oligopoli juga punya sesuatu yang sangat khas di ekonomi Karena kurva permintaannya itu berbentuk patah Jadi seperti kayu kalau kita patahin itu modelnya kayak gini Seperti ini lalu patah seperti ini Nanti kalau kalian penasaran Di search aja di list video Kanidia Kurva pasar oligopoli Itu udah lengkap banget insya Allah Pendek dan panjang Serta kondisi yang optimal Jadi bagian B juga tidak layak ya Mohon maaf ya Mulakan jawaban kita Sekarang kita tinggal punya opsi monopoli dan monopolistik Nah monopoli dan monopolistik di ekonomi itu Sama model kurva permintaannya Dengan yang biasa kita lihat Turun Cuma sedikit berbeda dari sisi kemiringan Karena slope-nya berbeda Kalau monopoli cenderung tegak Nggak lurus kayak gini ya Nggak lurus kayak gini Tapi dia agak tegak Jadi kurvanya tetap turun Tapi lumayan agak tegak Sementara monopoli itu berlawanan ya Dia lumayan landai Atau agak datar Tapi tetap turun Nah kalau yang seperti ini itu bagaimana Kak? Kalau kita lihat Ya ini sebenarnya lebih mengarah ke pasar monopoli Tapi kita juga bisa ngenotis dari titik optimal ya Kalau di ekonomi titik optimal itu Itu bisa kita dapatkan saat marginal revenue Itu sama dengan marginal cost Karena itu adalah kondisi yang sangat keren lah Kalau kita labah nilainya maksimum Kalau kita rugi nilainya minimum That's why Jawaban yang paling benar adalah Iya bagian C Karena udah berposisi saat MR sama dengan MC Di titik yang ini Maka berproduksi sebesar berapa banyak Kak? Sebesar K1 Labahnya sebesar apa Kak? Nih Persegi yang ini Segi 4 ya P1, P2 C dan B Itu adalah daerah labah Jadi mantep banget lah Kondisi MR dan MC Ya semoga kalian paham Dan kalau kalian senang dengan video pembahasan Kanidia Mohon disupport dengan cara di subscribe Dan di share sebanyak-banyaknya teman-teman kalian Biar Kanidia terus menget upload video ya Dan semoga kalian selalu Dan jangan lupa bersyukur Alhamdulillah Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!